Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Persona Channel Test Di video kali ini saya akan membagikan Test kepribadian yang saya dapatkan Kemarin pas rekrutmen salah satu Perusahaan franchise F&B Yang ada di kota Bandu Nah disini ada beberapa subtest Yang pertama ini yang saya akan bahas Yakni Integrity Test Nah kebetulan test ini online Jadi saya bisa copy soalnya Dan akan kita bahas Tapi sebelum kita mulai jangan lupa Subscribe channel ini agar rekan-rekan dapat manfaat Dan bisa membantu rekan-rekan lolos tes Psikotest ya Langsung ke Cara pengerjaannya Nah disini Untuk instruksinya bacalah sebelum mengerjakan tes Tes ini berisi 30 pasangan pernyataan Tugas anda adalah memilih satu pernyataan yang ada Yang paling sesuai dengan kondisi diri anda Dengan memberikan tanda silang Segera setelah anda selesai membaca kedua pernyataan di setiap nomernya Hindari terlalu lama berpikir karena respon pertama anda sering merupakan jawaban yang terbaik Pernyataan boleh dijawab Tidak berutan Pastikan semua pernyataan terjawab Tidak ada Jawaban yang benar atau salah Selama anda menjawab Sesuai dengan kondisi diri Tes ini merupakan tes individual Dan bukan tes kelompok Maka diharapkan untuk mengerjakan sendiri Kemudian periksa kembali jawaban anda Pastikan semua nomor Telah anda jawab Jawaban yang kosong Dan mempengaruhi proses scoring hasil kerja anda Nah ini adalah instruksinya Tapi pada saat tes Tidak usah dibaca ya Langsung saja ke pertanyaannya Nah disini Pertanyaan yang pertama Tentang integrity ya Andi Teman akrab anda Melakukan kecerangan absensi Maka anda akan A. Menugur dan memperoleh Apa adanya kepada atasan B. Mengingatkan dan menegur C. Menanyakan terlebih dahulu Kepadanya Mengapa dia melakukan hal tersebut Atau D. Rekan kerja yang lain juga melakukannya Jadi tidak mengapa Kemudian E. Mentoleransi Sebab baru kali ini Andi melakukannya Nah untuk soal seperti ini Lebih menirip Tes kompetensi dasar Di CPNS ya Itu biasanya diberi poin Nah disini Untuk integrity Integritynya Itu lebih mengingatkan dan menegur Kalau misalkan menegur dan melaporkan Apa adanya kepada atasan Harus ada buktinya ya Kemudian Menanyakan terlebih dahulu kepadanya Mengapa ini juga tidak ya Ini poinnya tidak Kemudian Rekan kerja yang lain juga melakukannya Ini apalagi Tidak mencerminkan integritas Mentoleransi Ini juga tidak Jadi yang betul itu Mengingatkan dan menegur Jadi jawabannya itu yang B Lanjut ke soal yang Kedua Soal yang kedua Disini Silahkan coba Rekan-rekan jawab dulu ya Oke untuk pembahasannya Organisasi sedang mengalami Permasalahan internal Seputar Manajemen keuangan Pendapat saya terhadap Kondisi ini adalah A Tidak mempersoalkan masalah tersebut Karena bukan bagian tugas saya B Perlu memberikan Perlu membeberkan Permasalahan Kepada seluruh jajaran Organisasi Saya pastikan bahwa Kepala keuangan yang bertanggung jawab Penuh terhadap masalah ini D Saya akan menjaga Kerahasiaan Permasalahan yang terjadi Dan mencoba memberikan alternatif Solusi kepada pemimpinan Atau yang E Seharusnya pemimpinan puncak Dapat menindak Tegas yang terlibat Dalam masalah ini Oke untuk Kita salah satu Sistemnya Diseleksi saja ya Nah disini Tidak mempersoalkan Terlibat karena bukan Bagian urusan saya Ini Bisa masuk ya Perlu membayarkan Permasalahan Kepada seluruh jajaran Organisasi ini Enggak Pastikan bahwa Kepala keuangan Bertanggung jawab penuh Ini masalah Perusahaan itu Masalah bersama ya Saya akan menjaga Kerasian permasalahan Yang terjadi Dan coba memberikan Alternatif solusi Kepada pimpinan Ini bisa Kemudian Seharusnya pemimpinan puncak Ini tidak Jadi Pilihan jawabannya Antara D Dan yang A Nah disini Internal ya Seputar Manajemen keuangan Kalau misalkan Saya sendiri sih Lebih kesini Saya akan menjaga Kerahasiaan Permasalahan Yang terjadi Dan mencoba Memberikan alternatif Solusi kepada pimpinan Saya lebih ke D Kalau rekan-rekan Berbeda Silahkan komen Di kolom komentar ya Lanjut ke Soal yang ketiga Silahkan Dipause dulu Dan dikerjakan Oke soal nomor tiga Anda adalah Seorang Kriyon Apotek Seorang pembeli Ingin membeli obat-obatan Tertentu Yang harus menggunakan Resep dokter Karena bisa Membahayakan Kesehatan Dia tidak mempunyai Resep itu Namun pembeli tersebut Memaksa Ingin membelinya Dan Dia memberikan Sejumlah uang Kepada Anda Agar mau memberikan Obat tersebut Apa yang Anda lakukan? Bihan jawabannya Yang A Saya berkonsultasi Kepada rekan sejauh dulu B Saya ragu terhadap Keputusan yang saya ambil C Saya memberikan Obat tersebut Kepadanya Tak ada yang tahu Yang D Saya menolak Dengan mantap Atau E Yang saya menerima Uang tersebut Dan memberikan Obatnya Kalau yang ini Langsung ya Jawabannya yang D Saya menolak Dengan mantap Lanjut ke Soal yang keempat Soal yang keempat Silahkan dipause Dan dikerjakan Terlebih dahulu Oke soal nomor 4 Ketika banyak pegawai Di kantor saya Tidak mematuhi Peraturan tentang Larangan penggunaan Fasilitas internet Kantor Untuk keperluan pribadi Nah ini Fasilitas kantor Untuk keperluan pribadi Oh iya Pendapat saya adalah Saya akan terus Mematuhi peraturan tersebut Meskipun Sebagian besar melanggarnya Kita keep Jika hanya saya Yang mematuhi peraturan tersebut Maka percuma saja Ini juga salah ya Karena tidak mencerminkan Integrity Kemudian yang C Sebaiknya peraturan yang sulit Seperti itu harus diubah Ini juga tidak Yang D Saya mematuhi peraturan tersebut Berusaha mengajak Pegawai lain untuk turut Mematuhinya Ini juga bisa Atau yang E Saya pun tidak akan mematuhi peraturan Yang sangat sulit Untuk dibatuhi itu Ini tidak Nah antara A dan D Ini buat diri sendiri ya Kalau misalkan yang D Integritas dan Mengajak yang lain Turut mematuhinya Ini bisa ya Mencerminkan Integrity Soal selanjutnya Soal nomor 5 Bagi saya Bekerja adalah A Kewajiban B Kebutuhan C Tugas D Mencari uang untuk nafkah E Beribadah Semua jawabannya Benar ya Kita bekerja Itu ada kewajibannya Kita bekerja Kebutuhannya juga Tugas Ya juga Mencari uang untuk nafkah Betul juga Tapi kalau misalkan kita lihat Dari keempat ini Kalau misalkan kita gabung Itu beribadah ya Kalau beribadah itu Dapat Kewajibannya juga Kebutuhan juga Tugasnya juga Dan mencari uang untuk nafkah juga Jadi jawabannya itu yang E Soal selanjutnya Soal nomor 6 Silahkan di pause dulu Dan dikerjakan Untuk soal yang nomor 6 Ketika di kantor Saya tiba-tiba ingin Memprint 3 lembar Data-data pribadi Yang tidak ada hubungannya Dengan pekerjaan Bagaimana sikap Anda A Saya memprint di kantor Pada saat printer Tidak dipakai B Saya memprint di kantor Namun menunggu Setelah jam kerja selesai Atau yang C Saya memprint di rumah Saja memakai printer sendiri Yang D Maka saya Langsung saja Memprint di kantor Yang E Saya memprint di kantor Namun dengan memakai Kereta saya sendiri Untuk ini Jawabannya Yang C Memprint di rumah saja Memakai printer sendiri Jadi Integritasnya yang ini Lanjut ke soal nomor 7 Soal nomor 7 Atasan Anda melakukan Rekayasa laporan keuangan Kantor Maka Anda akan A Tidak ingin Terlibat dalam proses Rekayasa tersebut B Dalam hati tidak menyetujui Hal tersebut C Mengingatkan dan melaporkan Kepada yang berwenang Yang D Hal semacam itu Memang sudah Menjadi tradisi Yang tidak baik Di Indonesia Atau yang E Hal tersebut Sering terjadi Di kantor Manapun Untuk yang ini Kalau saya sih Lebih ke Tidak ingin terlibat Dalam proses Rekayasa tersebut Kalau yang hanya Mengingatkan ini Bagus Tapi melaporkan Kepada yang berwenang Itu harus ada Buktinya ya Kalau saya sendiri Kalau melaporkan Tidak ada bukti Kita yang kena Sebagai pencemaran Nama baik Lanjut Soal nomor 8 Silahkan di pause dulu Oke Untuk soal nomor 8 Saya sering mengingatkan Bahwa saya Untuk tidak Melakukan kekeliruan Pekerjaan kantor Saya sering Mengingatkan Bawahan saya Untuk tidak Melakukan kekeliruan Pekerjaan kantor Sikap saya adalah A. Lebih baik Saya tidak melakukan Kekeliruan tersebut B. Saya pun Tidak boleh melakukan Kekeliruan tersebut Tidak boleh melakukan C. Peraturan tersebut Khusus untuk pegawai Setingkat dia Oh ini salah ya Saya sesekali Melakukan kekeliruan tersebut Ini juga tidak ya Karena atasan Atasan Eh karena Saya atasannya Peraturan tersebut Tidak berlaku Bagi diri saya sendiri Itu tidak juga Nah ini Kalau misalkan Untuk dua ini Saya lebih prepare Ke B Kalau ini kan Lebih baik itu Masih bisa salah ya Lebih baik saya Tidak melakukan Kekeliruan tersebut Kalau yang ini Saya pun Tidak boleh melakukan Kekeliruan tersebut Lebih ke B Lanjut ke Soal berikutnya Soal nomor 9 Silahkan dikerjakan dulu Oke untuk pembahasannya Nomor 9 sebagian Rekan kerja pulang 20 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya Bagaimana dengan Anda? A. Banyak yang melakukannya Sehingga saya pun juga melakukannya B. Saya tidak mengikuti aturan yang berlaku Sehingga tetap pulang sesuai jadwal C. Karena banyak yang melakukannya Mungkin hal itu tidak Tidaklah mengapa D. Demi toleransi saya ikut melakukannya Yang E. Saya tidak melakukannya Agar dinilai sebagai staff yang rajin oleh atasan Kalau ini Jawabannya Saya lebih ke Saya mengikuti Aturan yang berlaku Sehingga tetap pulang sesuai jadwal Tapi kalau misalkan dalam realnya Saya lebih Pengennya pulang lebih awal ya Kalau bisa Saya pengen pulang lebih awal Tapi kan ini tes ya Jadi tidak bisa Nomor 10 Silahkan di-post dan dikerjakan Nomor 10 Saya ditugaskan pemimpin Untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Partai Mangan Jabatan dan Kepangkatan Respon saya adalah Berusaha menghindari rekan yang membojuk Untuk mengetahui hasil keputusan rapat D. Memberitahu sahabat saya di kantor Tentang hasil keputusan rapat C. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat Karena bukan menang saya D. Dengan bangga Saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya Hasil keputusan rapat Atau yang M memberitahukan anggota keluarga Tentang hasil keputusan rapat Ini lebih ke Tidak akan membocorkan Hasil keputusan rapat Karena bukan menang saya Oke Untuk tes integrity Oh masih ada ternyata Maaf Coba rekan-rekan kerjakan ini ya Nomor 11 Silahkan dikerjakan dulu Nomor 12 Silahkan di-post dan dikerjakan Oke Itu dua soal PR buat rekan-rekan Silahkan jawab Di kolom komentar Atau Tidak usah juga Tidak apa-apa sih Itu buat Pegangan rekan-rekan Tapi pengen tahu jawabannya Silahkan saja komen di kolom komentar Oke Sekian dari saya Masuk ke Tes selanjutnya Di seleksi Franchise FNB ini Salah satu perusahaan Franchise FNB Oke Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh